Intro Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Sekarang kita lagi jalan-jalan ya Dari Leren Gurung Merbabu ya Sekarang lanjut lagi ke Kabupaten Semarang Salah satu keepers cana, penghobi cana Suami istri semuanya suka ya Asal-masalnya dari lakinya dulu Lalu akhirnya istrinya ikutan keracunan cana ya guys ya Jadi tanpa lama-lama lagi Langsung kita review aja ke dalam Oke, disini guys Permisi Bro Apa khabar bro? Alhamdulillah sehat Gimana? Pasti konsisten ikut kontes? Selalu konsisten Selalu konsisten ya Ini kompa banget guys ya Jadi bagi yang belum tahu Ini dari Atlas Exotic Fish ya Diikutin aja Disini tak kasih nama TikTok ya TikTok sama Instagram Tapi lebih aktifnya di TikTok ya Jadi disini tuh tenang guys Memang bener-bener pure penghobi Tapi karena kebanyakan ikan Ikannya juga dijual kok Karena memang di progress dari kecil ya Iya progress dari kecil Dari bayi nanti nak liatin bayinya Sekarang mau ini jenis view dulu bro Monggo Yang dimulai dari tank yang pertama guys ya Disini mayoritas diuni oleh cana jenis apa ini bro? Cana di Pulcra, Auranti sama Andrao Cana di Pulcra, Auranti sama Andrao Memang sukanya cara jenis dwarf Iya jenis dwarf sih bro Kenapa kok sukanya dwarf dan suka maru? Ayo Karena aku pribadi Disini kan cuacanya dingin Oh iya disini dingin Dingin banget enak sejuk Cuacanya dingin itu yang pertama Yang kedua suka sama warnanya Yang pertama dari dulu Dari dulu suka sama warnanya Iya Karena kan kalau di dwarf itu kan Warnanya bermacam-macam kan Iya ada biru ada yang multi color Ada yang 3 color ya Itu Yang pertama kali pelihara cana itu cana jenis dwarf yang apa dulu? Auranti Auranti Pertama kali langsung Auranti Iya Habis itu pulcra Iya Habis itu pulcra Kalau asiatika nggak suka? Asiatika dulu sempat suka Sempat suka Sempat suka Nggak pelihara lagi Belum lagi Belum ada feelnya lagi Jadi sekarang yang aktif biasanya ikannya di ikan kontes ini yang jenis apa? Auranti sama pulcra Dua ya? Iya Dua jenis guys ini langsung kita izin review Beti-beti guys ya Ini pulcra berapa cm ini bro? Itu 23 cm senior 23 cm di kelas senior guys ya? Iya Ini peliharaan berapa lama ini bro? Ini kurang lebih setahun setengah nih Setahun setengah ya? Dari ukur 21 cm 21 cm cuma naik 2 cm ya? Karena memang jenis pulcra ataupun andraw ini susah besarnya ya? Iya bener Sama Auranti susah nggak? Kalau aku sih lebih enak di Auranti ya? Soalnya kalau di pulcra itu lebih susahnya bertahan Black Dot Oh iyaaa Kalau semakin besar Black Dot nya semakin memudar atau hilang Iya memudar Kalau Auranti semakin tua semakin josh padanya ya? Iya hitam ya? Iya hitam ya? Tapi wajib dikasih makan kata nggak? Kalau Auranti Lajib kok seminggu sekali saya pasti Oh tetep ya? Ini pada umumnya rata-rata teman-teman disini Kalau yang keeper-keeper Auranti ini memang rata-rata sama Dari Palukas ya? Dari Brotopil Semua juga Fajar Alif Semua ngasih kata ya? Iya kata Kata seminggu sekali berapa ekor ya? Sesuaikan aja ya? Sesuaikan aja ikannya Siap 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 Ini lagi-lagi bro Ternyata disini ada maru juga guys ya? Ini ada maru juga Kepalanya abris nabra ini ya? Iya abris nabra Pekat buah banget ya? Kalau nggak mesti pelihara maru ini Background hitam ya? Iya iya kok Kalau memang kasih makan Makanya itu bagus ya? Ya tetep bisa hitam guys ya? Lihat nih? Bener-bener hitam Itu mantik banget ya guys ya? Loh kuala banget nih Sampai mau gigit aja nih guys ya? Ini nggak pakai ketapang bro? Pakai ketapang tipis ya? Oh iya agak kuning-kuning sedikit ya? Soalnya disini kemarin airnya lagi jelek Oh airnya Pakai air apa ini ya? Pump Pump kalau musim penghujan guys ya? Terkadang itu berkabut betul ya bro? Iya bener Karena di rumah saya juga berkabut Nanti tak lihatin ya? Video waktu saya mengisi air di rumah juga berkabut Jadi harus difiltrasi ataupun dikasih obat yang cloudy itu ya? Supaya jadi pening kembali Oke bro lanjut lagi Ini yang kedua pulga lagi Ini lebih kecil ini bro Ini size 17-19 Ikut di kelas junior Kelas junior Oh punya istri Ini punya istri Enak ya kalau kompak ya? Jadi makin enak makin mainnya itu seru ya? Karena ditukung sama istrinya juga suka Seru banget Oh ini ninja banget ya? Lalu dibawa lagi ada pulga lagi guys? Ada pulga lagi Punya istri juga Oh ini punya istri juga? Oh ini flaring guys Flaring di depan Loh 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 ya guys ya? Ini terkadang pulga itu kalau flaring Bisa sampai ekornya ke atas ya? Iya bener kok Bisa sampai nungging-nungging Nungging-nungging Karena punya aku dari rumah juga nungging-nungging Iya Semakin dulu kecilnya agak gitu Iya Semakin besar Beda lagi flaringnya Iya Dulu kecil ngejar-ngejar kayak gini bro Nah kayak gini Ya lo Kalau kecil ngejar-ngejar kayak gini Kalau sudah mulai gede Dia sudah agak stabil begini Iya Betul ya? Kalau pulga gini Terimanya apa sih? Ada tips khusus gak? Kalau Saya jarang sekali nanya kalau pulga Kalau pulga Aku jarang pakai pelet kok Bahkan Enggak pernah pakai pelet Oh gak pakai pelet Dikasih makan apa? Kasih makannya udang Sama ulat hongkong Udang sama ulat hongkong Cacing tanah? Cacing tanah itu Sesekali Sesekali 2 kali aja Kalau pulga berarti Tanpa harus dikasih pelet Dia bisa biru? Bisa kok Bisa ya? Jadi memang base warna ikannya itu Sudah biru ya Terkadang makan alami Udang aja juga mengandung pigment Yang bisa Mempercepat base warna Atau warna dasar dari ikan Bawah ikan tersebut Iya Nah kalau untuk mempertahankan black dot Mempertahankan black dot Yaitu dari tadi pakai pakan itu kok Biasanya kalau black dot itu hilang Karena kebanyakan karopil Oh black dot ini hilang Karena kebanyakan karopil Iya Itu yang pernah tak alamin Itu gitu sih Kebanyakan pakan yang Kandungannya karopilnya banyak Dia black dotnya semakin mudah Oh ini baru tahu saya Tuh Kalau tak kirain Semakin besar black dotnya hilang Bukan karena pakai Yang ini kan juga ini kok Ini size 23 Back downnya masih sampai belakang Iya masih ada sih Walaupun dia tidak Teges banget ya Iya Tapi masih ada Betul sih Betul 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 Nah ini guys langsung Lanjut ke ikan yang istimewa ini guys ya Ini pakai lampu apa ini ya? Ini pakai lampu kandila red view Red view ya Lucu ya guys ya Segini aja Panjangnya mungkin sekitar 30 cm 30 cm ya lucu banget ya Cantik banget dikasih lampu ini ya Wih gila guys Orangnya mantuk mantuk ya loh Ini size berapa bro? Size 24-25 cm 24-25 cm Iya Sudah ready nih guys ya Gak usah dilatih mentalnya lagi ya BTW ini dijual semua kan bro? Iya cocok lepas Kalau cocok lepas Jadi kalian bagi yang minat ya Sekarang tak ulangin Mumpung di depan video ini Kalian langsung hubungin aja Lewat tiktok ya bro ya Iya lewat tiktok Atlus SOTV saya kasih lagi disini DM aja ya Kirim besar di tiktoknya Mungkin bisa minta Nomor WA Nomor WA juga baru dilayani Iya Kenapa saya tidak kasih nomor WA disini Nanti takutnya Banyak yang Salah gunakan orang Banyak yang menyalah gunakannya Begitu Ini lanjut lagi Orangnya lagi nih guys Orangnya Mantu mantu jiwa Disini ya Loh Kayak gini guys Oh nanti yang berbeda ya Dari duateng yang berbeda Lampunya sama memakai Candila Jadi hanya duateng saja memakai Candila Lainnya tidak ini bro Kenapa alasannya Mau coba Perbedaannya sih ko Di treatment pakai lampu Candila Sama pakai lampu putih itu Nanti ada perbedaannya apa tidak itu sih Di warna apa sih Iya di warna Yelo strip atau badan Warna badan Lebih ke yelo strip sama badannya Nah nanti kan badannya ikut gelap atau Masih sama aja Baru coba ini sih ko Nah kalau untuk menggelapkan warna badan ikan oranti ini gimana Kalau menggelapkan Lebih ke Pelet sih ya ko kalau Pelet ya Kalau oranti pelet Kalau pulga malah tanpa pelet Tanpa pelet Balikannya ya Istimewa banget Ini ada lagi yang gede Gondrong nih guys Dari tadi yang menyita perhatian saya nih Gila Muantep ya Gagak Memang kalau oranti ini Memang ikan favorit sejuruh umat ya Iya Memang sangat-sangat esotis ya Seperti namanya atras ya Esotivis ya Duh anggun banget Flaring tanpa diinteraksi guys Ini ukuran? Ini ukuran 31 Sudah masuk? Sudah masuk jumbo Jumbo ya kalau di oranti ya Kalau di atas 30 sudah masuk jumbo guys Muantep badannya hitam banget ya Kelihatan dari kepala sampai punggung ya Wow Sama biasa Ini dijual bro Kalau ini boleh spill gak harganya? Itu di range harga 3 3 ya 3 juta guys ya Kalau kalian mau nego silahkan di Kirim pesan aja ya Di apa? Di tiktok Di tiktok ya Oke Lanjut lagi Ini ada yang kecil juga ya Iya Ini oranti masih mungkin ukuran Ukuran 17-19 Ini masih kelas junior Iya junior Ya guys ya Rupanya bagus banget ya Tebel-tebel ya Gede-gede gunungnya ya Saya suka yang kayak gini Iya Kalau oranti ya Sama bu Saya suka yang ilustripnya itu lebar-lebar Lebar-lebar Soalnya kalau Yang lebar-lebar itu nanti Jadinya di ilustripnya itu Kelihatan banget gitu Daripada baris tipis-tipis Betul Betul Jauh kelihatan banget Ini rapi banget loh kiri kalian guys Kalian lihat ini gak? Loh Rapi banget Bentar loh Saya pancing dulu guys Loh rapi banget ya kiri kanannya ini Mantap jiwa ini guys Bagi kalian yang ingin beli anak dari kecil Dijual ya Dijual Dijual Mantap nih guys ya Cos Ini apa ini bro? Itu orca Orcanya gede ya Iya Jarang sekali ini orca Segini ini ya Orca kan Seperti pulga ya Orca ini ya Orca Loh dia di tempat Jadi bener ya Semakin gede Biasanya defensenya dia berani Iya Dia yang di tempat ini Slaring Sepanap gini Loh Digeter aja gak apa-apa kok Geter gini ya Iya Oh gak efek nih bro Makin unging ya Makin unging ya Seperti pulga Ya memang Campuran ya Iya Loh 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 Dijualnya orca sama pulga apa? Bedanya Kelihatan dari dayungnya itu kok Dayungnya Gak garis-garis Gak garis-garis Gak garis-garis Terus yang kedua dari Dotnya Dotnya lebih besar Lebih besar Oh begitu ya Iya Wih bagus banget Apa? Ekornya lebar banget Jos gandos Nah ini lagi yang Di Apa? Dispesialkan disini ya Atau liatin ya Ini yang tadi kan Tanknya berjejer begini Iya Kalian bisa lihat Ini satu tank besar banget ya Iya Ini ukuran tanknya berapa ini bro? Itu ukurannya 120 cm Kebelakangnya 50 cm Naiknya 50 cm Oh 120 cm panjangnya Lebar 50 cm Tinggi 50 cm Iya Pakai filter Atas kayaknya Iya Istimewa Ini kenapa kok tiba-tiba dikasih Yang gede sendiri ini Pasti ada prestasinya Atau kesayang Atau gimana ini Ya itu ikan pertama kali Yang bisa bawa tropi ke rumah Oh Ini guys Iya Ini ya JSC Oh di JSC ya Senior kelas Iya Yogyakarta Tanggal 22 Mei Tahun 2022 guys Ini jadi punya history Tapi ini dijual juga gak? Iya Tetap dijual guys Wisimewa guys ya Ini Mangat-mangat ini pastinya sudah Kalau sudah mantu-mantu begini Digetur pelan begini Tapi saya gak mau gedur guys ya Misalnya sudah pasti Kalau kalian tahu Ikan oranti Pasti sudah tahu Nah disini Contoh-contoh yang Biasa yang tadi dibilang Ini semua ikan Rata-rata Pilihat dari kecil ya bro Iya Disini lihat guys Duduk ya Loh Kita lihat ini Lihat nih Sekecil gini guys Ikannya guys Loh Sekecil gini Loh Ini lagi Marker di atas nih guys Sekecil gini Ini jenis andraw ya bro Iya andraw Loh Mantep-mantep loh ini Kecil guys ya Loh Kecil banget nih Mungkin 3 cm ya 4 cm 3-4 cm Di sini juga guys Ya Ada yang sudah settle Ada yang masih belum settle ya Ada lagi yang ini 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 Kalau pilih Andraw ya Yang seperti ini Ini kecil banget ya Ini mungkin Sekitar 5-6 cm Ya 5-6 cm Tapi kalian bisa lihat Rim di ekornya tebal banget Deketin bro Bentar Kita godain bentar Ha ha Rimnya kelihatan ya guys ya Tebal banget ya Terus sudah Berwarna keurenan ya Lalu rim yang bagian Fin atas sama fin anal juga Degradasi putihnya Tebal banget ya Ini adalah salah satu Calon-calon Juara ini Di masa depan ya Karena ini masih kecil Belum ada pantasnya guys ya Ini memang benar-benar disortir Iya Ini dijual juga kan bro Dijual Nah bagi kalian yang susah-susah cari bahan Disini ini sudah Full sortir guys ya Kecil banget disini Iya Dan tebal banget Apa rimnya Tinggal mungkin disini PRnya ngelantimental Nelantimental Dari kecil ya guys ya Ada juga yang di batal loh Batal Wecil banget Takut sama jari guys Biasanya kalau ikan-ikan kecil gini Kira jari Yang gede lari guys Ini loh Malah ngelawan Ya Settle dulu Naik turun Tidak takut ini Ini limbata Salah satu limbata Ikan lokal asli Indonesia ya Nanti Mulai remaja Mulai gede Kayak gini guys ya Di salah satu andrawlu Kalau dilatih mentalnya jadi gini guys ya Semuanya itu Kalau pelihara dari kecil ya Harus dilatih sendiri Kecuali kalian mau beli yang ini ya Sudah langsung jadi ya mentalnya ya Tanpa susah-susah melatih ya Iya Lebihnya kayak gitu Jadi rata-rata disini adalah ikan yang dipelihara dari kecil Makanya sudah berprestasi Ada yang belum pernah dikonteskan ya bro ya Iya Tapi dijual semua guys ya Supaya tempatnya tidak penuh Bener kok Tapi sekali lagi ini kolektur ya Kalau cocok baru dijual Bukannya bener-bener seller sejati ya Hanya aslinya penghobi Sekali itu jadi seller kayaknya Nah disini yang ada yang bikin saya salvok lagi Ini satu ini guys ya Ini ikannya tenang banget Mungkin kalau disyut Memantap jiwa Ini ada maru guys Marunya gila banget nih guys Marunya gila banget Kenapa aku bilang gila Kalian bisa lihat Deketin agak backlight ya Lihat Setiap barnya bunganya sampai punggung nih bro ya Ngeri Dorsalnya batik ya Bisa kalian lihat ya Bunganya nih guys ya Dari bawah bar sampai ke punggung bar Bener-bener sudah solid ya Ini lokalitimal ini bro Ini riau sih kok Riau ya Iya Ini di size Di size kurang lebih 29-31 29-31 Tidak ada perbatasan juvenile junior ya Oh ini lihat Kiri kanan loh guys ya Bukan hanya satu sisi ya Bentar ikannya masih bingung nih guys Karena di kameranya Mentalnya agak Mentalnya belum dilatih nih guys ya Lihat nih Terkadang ada ikan bagus Tapi mentalnya Bawahnya tidak langsung galak ya Bisa juga ya Iya Tapi kalau kalian lihat ini Sisi satunya guys ya Bunganya sampai ke punggung guys ya Bukan separoh ya Dari bawah bar mengikuti Barnya Pola barnya bro ya Istihanya banget Ini juga pelihara yang kecil loh Ini pelihara di size 22 cm 22 apakah sudah pecah bunga seperti ini Iya Pecah bung Pecah bung Masih cabung ya Jadi dua-dua Dirawat cabung-cabung Akhirnya pecah jadi Bunga solid ya guys ya Iya Jadi ini tipe bunga yang Bukan ringseh ya guys ya Dia titik-titik garis-garis ya Kayak apa Sekitik Press Ya press-press Tapi itu bunga solid guys ya Jadi memang Apa namanya Bunga di maru ini beda-beda ya Ada yang garis Ada yang ringseh ya Tergantung dari sisi ikan tersebut Oke Kurang ya guys ya Ini gimana treatmentnya Nah kalau ini maru ya Gimana treatmentnya Treatmentnya pakai pelet racikan dari temen loh Jual nggak itu peletnya Jual Nah ya Pelet racikan dari temen guys ya Pokoknya kalau ada sesuatu yang bagus ya Ada contoh ikannya Sudah terbukti Saya selalu membagikan guys ya Nah harus peletnya si pamungkas Peletnya tobil Setiap kali kalau ada terbukti Kan ini ikannya sudah terbukti Bunganya dari Bar bawah Belakang sampai depan Sampai naik ke atas Ada pelet racikan khusus Mungkin saya disini nggak Sebut mereknya ya Nanti kalian bilangnya Ini settingan ya Tidak ini Pas apa Lihat ikannya bagus Sekalian nanya pakaannya Ya Tapi pakaannya itu pelet racikannya itu Mengapung atau tenggelam 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 guys ya Oke Langsung kalian kepoin aja Di Atlas Sotisvis Di tiktoknya ya Karena kalau instagram Jarang Jarang aktif Lebih aktif Di akun tiktok Bro terimakasih banyak Sudah dibahagikan ilmi umumnya ya Terima kasih Sudah terkunjung ke tipe kecil Nanti kita main-main lagi Nanti kita tunggu Video saya berikutnya Bye bye !